Halo, selamat datang kembali di Calon Magister. Seperti kita ketahui bersama, sejarah telah menunjukkan bahwa PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan terhadap negara dan berusaha mengganti ideologi bangsa Indonesia dengan paham komunisme. Mulai dari peristiwa pemberontakan PKI pada tahun 1948 di Madiun dan terulang kembali pada peristiwa G30S PKI pada tahun 1965 yang membawa konflik pertikaian antar anak bangsa dan menyebabkan ribuan korban jiwa dari rakyat tak berdosa. Serangkaian pemberontakan tersebut dapat digagalkan dan diberantah sampai ke akar-akarnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak mematahkan semangat PKI. Pada tahun 1968, mereka berusaha untuk bangun kembali dengan organisasi tanpa bentuk OTB di Blitar Selatan. Dengan melihat potensi wilayah bakung Blitar yang terdiri dari hutan belantara dengan jalan setapak yang sangat sulit dilalui, dan menyediakan banyak gua-gua persembunyian serta latar belakang pendidikan masyarakat pada waktu itu yang masih berpengetahuan rendah. Menjadi kesempatan emas bagi gempong-gempong PKI untuk membangun kembali organisasinya yang telah runtuh dan menanamkan paham komunismenya di wilayah Blitar Selatan. Pada akhirnya, gerakan PKI yang dibangun kembali di bakung Blitar berhasil ditumpas oleh pemerintah. Tidak banyak yang tahu keberhasilan ini salah satunya berkat kecerdikan seorang intelijen TNI dari Batalion 511 Blitar bernama Ruslan. Nah, bagaimanakah kisahnya? Oke sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Kisah itu terjadi pada saat PKI datang pertama kali ke bakung Blitar pada tahun 1957 dipimpin oleh seorang pria bernama Suwandi. Dengan berkedok sebagai orang suruhan dari pemerintah, Suwandi CS membentuk organisasi Barisan Tani Indonesia untuk memperkuat perekonomian rakyat di sektor pertanian dan peternakan. Namun pada saat itu, rakyat bakung Blitar tidak tahu menahu tujuan orang itu apa dan disuruh apa saja mereka selalu menuruti. Akhirnya, ternyata masyarakat dibohongi. Jadi semenjak tahun 1957, selama kurang lebih 10 tahun, Suwandi CS telah menguasai di mana-mana. Ekonomi kuat, di sana sudah tersedia sandang pangan dan papan. Akhirnya para gembong PKI itu tadi berbondong-bondong ke Blitar dan digunakanlah rumah-rumah penduduk itu. Jika rumah-rumah tidak boleh ditempati, maka akan dibunuh dan disiksa. Mendengar berita tersebut, pemerintah pun tidak tinggal diam. Intel-intel TNI disebar ke warung-warung sebagai pedagang untuk menggali informasi tentang gerak-geri PKI di Blitar Selatan. Namun setelah beberapa bulan berselang, mereka tidak mendapatkan informasi yang diinginkan. Naasnya lagi dikabarkan ada yang diculik para gembong PKI dan nasibnya tidak diketahui. Penelusuran para Intel TNI menemui titik terang ketika ada salah satu seorang warga bakung bernama Kusno yang melarikan diri dari kekejaman PKI yang merampas dan membantai keluarganya. Ketakutan hebat yang dialaminya memaksa ia untuk melarikan diri berjalan kaki dari Bakung Blitar sampai ke wilayah Jatinom, Kanigoro. Sesampainya di sana, karena rasa lapar dan pelarian berhari-hari, dia mencuri makanan milik warga sekitar. Namun akhirnya Kusno tertangkap oleh seorang Intel TNI dari Yonif 511DY bernama Ruslan. Setelah digali motif pencurian serta informasi tentangnya, Kusno bercerita tentang kekacauan dan kecamuk pemberontakan yang terjadi di daerahnya. Akhirnya bersama dengan Kusno, Ruslan ditugaskan menjadi pasukan telik sandi yang dikirim oleh pihak TNI untuk menelusuri kekacauan di Bakung Blitar yang diduga dimotori oleh gembong PKI. Mengingat sebelumnya Intel-Intel yang dikirimkan oleh Yonif 511DY bernasib naas bahkan gugur karena kelicikan PKI yang telah menguasai wilayah Blitar Selatan. Ruslan yang cerdik menyamar sebagai orang gila dengan rambut gimbal dan pakaian lusuh. Setelah sekitar sebulan menyamar sebagai orang gila untuk menggali informasi tentang pergerakan PKI di wilayah Blitar Selatan sudah dirasa cukup, Ruslan kembali ke markas Yonif 511DY dan menyampaikan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh musuh di Bakung dan wilayah-wilayah sekitarnya. Dari informasi yang diperoleh Ruslan, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah melakukan serangkaian kegiatan untuk memberantas PKI. Pada bulan Februari sampai dengan Juni 1968, telah dilaksanakan operasi Intel dan operasi TR secara gabungan. Selama proses operasi ini dilaksanakan memang cukup berhasil, namun belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan. Di daerah-daerah lain, aksi-aksi PKI semakin menjadi, terutama di daerah Blitar Selatan, Malang Selatan, Telung Agung, dan sekitarnya. Menanggapi maraknya aksi nyata PKI di sejumlah daerah, pemerintah Orde Baru melalui Kodam 5 Brawijaya membentuk Satgas Trisula pada 18 Mei 1968. Dengan dipimpin operasi Trisula itu, dimulai pada 8 Juni 1968, melibatkan TNI Abri, Wanra, Kamra, bahkan petugas Ronda Desa dari Kabupaten Blitar, Kediri, Telung Agung, Anjuk, dan Malang sebanyak kurang lebih 14.000 orang. Operasi tersebut sangat luar biasa. Dikatakan luar biasa karena merupakan operasi terpanjang dalam catatan sejarah Indonesia. Hasilnya organisasi PKI, baik taktis maupun moril, bisa dilumbuhkan dan diberantas hingga ke akar-akarnya.